halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di wahyu song print di video kali ini ini adalah video proses jilid buku catatan model jilid skripsi ukurannya ini A6 ya, ini yang sudah jadi kebetulan foto terbaiknya gak ada, jadi ini fotonya malem-malem dan ini foto yang sudah jadi, ini bagian dalamnya ya, oke kita langsung ke proses pembuatannya ini bahan-bahan yang kita siapkan pertama itu kertas catatannya saya menggunakan kertas adpepper 230 kemudian dilaminasi dan ini bagian ketebalan punggungnya itu sekitar isinya sekitar 100 lembar gitu ya kalau misalnya ketebalan punggungnya nanti bisa disesuaikan dengan ketebalan kertasnya kalau misalnya isinya 100 ya diukur saja kemudian nanti dilihat ketebalannya berapa oke, ini adalah bot botnya itu ukuran A6 tapi sebenarnya botnya ini bukan A6 ya jadi dia ukurannya lebih kecil sedikit dari A6 nah, ini yang sudah kita tempel ke kertas catatannya kemudian setelah kita tempel nah, jarak antara punggung dengan bot itu sekitar 0,6 mili atau 0,6 cm ya kemudian bagian siku nya itu kita potong menggunakan gunting sekira-kira 2 milian dari bot ya setelah itu kita lipat ke arah dalam memotongnya jangan terlalu pepet dengan bot karena jika terlalu pepet nanti botnya akan terlihat makanya kita potongnya agak jauh ya nah, untuk bagian isinya bagian isinya itu kita ini sambil ngelem ya sambil ngelem bagian tepinya untuk bagian isinya itu kita lem dulu seperti nota gitu ya supaya dia rata bagian punggungnya setelah itu baru kita staples setelah di staples kemudian kita pasangin kertas kecil dan bagian kita lem kertas cover untuk di bagian tepinya ya nah, ini dia untuk bagian covernya kita lipat dulu kemudian kita apa namanya kita potong juga di bagian ujungnya yang memang melewati bagian punggung karena ini kan punggungnya ada yang bagian apa, ada botnya ada yang kertas ya nah, ini kita potong oke beberapa potongan seperti ini nanti kita akan melipatnya seperti ini ya nah, ini dia cara memotongnya disesuaikan dengan ukuran dari punggung sama jarak dari punggung ke bagian botnya ini dia kita tekan menggunakan triangle clip supaya dia lebih menempel karena ini kan kertasnya keras ya jadi menempelnya mungkin agak keras gitu ini jarak dari apa namanya kertasnya ke bot itu yang kita lipat mungkin sekitar 3 sentian gitu ya kayaknya gak nyampe sih ini mungkin sekitar 2 sentian aja gitu ya oke hasilnya seperti ini video sudah kita lem ini yang belum ditempel tempel ya kita lanjutkan untuk proses pengalaman sampai bukunya semuanya selesai nah, ini sudah selesai semua bukunya ini pemesanannya ada sekitar 6 buku kalau gak salah ingat saya nah, ini adalah bagian isinya bagian isinya sudah terpasang covernya cuman ini tinggal motong ya ini bagian isinya kalau belum dipotong seperti ini nah, ini nanti kita akan potong dulu kita ratakan atau kita masukkan dia jaraknya 2 mili dari cover baru nanti kita pasang di covernya ini dia covernya sudah siap ya nah, covernya ini juga apa sih namanya nanti kita lipat bagian punggungnya ya supaya nanti mudah saat proses pengalaman untuk proses pengalaman ini punggungnya kita menggunakan lem kuning tubuh kering kemudian baru kita tempel ya maksudnya si isinya itu kita kasih lem kuning kemudian punggungnya kita kasih lem kuning nah, ini setelah dilipat ya kemudian nanti sudah agak kering baru kita tempel jadi dia benar-benar melekat melekat kuat gitu ya nah, setelah itu baru nanti dilem bagian punggungnya nah, di proses ini bagian pengalaman punggungnya apa namanya covernya itu terpotong karena memori handphone sudah tidak cukup jadi apa namanya prosesnya terpotong mungkin next di lain video bisa dilanjutkan lagi ya dan ini prosesnya pengalaman tinggal proses pengalaman yang finishing itu aja ya jadi mungkin nanti next bikin video yang berbeda yang bisa memperlihatkan dengan jelas proses pengalaman di bagian akhir nah, ini kita tes dulu kita masukkan ke dalam bukunya masing-masing supaya nanti waktu proses pengalaman bukunya sudah pas nah, ini dia bukunya kita akan pasang masukkan ke dalam cover yang memang sudah kita siapkan jadi, motongnya bagian isinya jangan terlalu dalam ya karena kalau terlalu dalam nanti jadinya sangat kecil atau sangat dalam gitu jadi, tidak bagus untuk tidak bagus untuk dilihat nah, ini dia kita pasang dulu bukunya seperti ini nanti kita akan pasang menggunakan lem kuning yang ada berada di depan saya ini ya nah, lem kuningnya sudah siap kita siapkan dulu ininya apa partnya atau bagiannya gitu ya kita paskan kira-kira nanti kita memasangnya di area mana kalau kita pasangnya itu di press atau di pasin ya untuk bagian tepi-tepinya itu nanti dia ini apa namanya kalau misalnya kita pas mungkin masangnya mereng bisa jadi nanti terlalu menonjol keluar bagian isinya atau bagian isi bisa balapan dengan bagian covernya jadinya agak bagus guys kalau misalnya sudah balapan gitu kan agak bagus nah, kalau misalnya seperti ini misalnya 2 mili itu untuk jaga-jaga misalnya boardnya itu mereng padang kalau kita motong itu potongannya gak selalu simetris ya maksudnya gak selalu sama dengan ukuran yang beda padang ini ada ukurannya yang lebih besar 2 mili ada yang 1 mili gitu ya terus ada juga yang mereng ada yang bagian ujungnya pas bagian satu sisinya lagi dia ternyata lebih besar 2 mili kayak gitu jadi memang walaupun blocknya ini adalah potongan mesin tapi tetap mungkin ada beda-beda sedikit gitu ya jadi ya kita tidak bisa buat dia press dengan isinya lem kuningnya sudah kering kemudian kita lanjut pasang bagian isi dengan bagian covernya kita akan satukan dengan lem dan nanti akan kita apa namanya kita lem bagian covernya itu pada bagian isi menggunakan lem putih biasa ya jadi lem putihnya jangan terlalu banyak air lem putihnya cukup diberi air sedikit sampai tidak terlalu encer ya kalau terlalu encer nanti dia terlalu basah nah ini ini sudah siap akan kita lem menggunakan si lem putihnya oh ini masih ada satu lagi yang belum ya karena ini masih belum selesai nanti akan kita lanjutkan ke proses pengalaman bagian covernya ini dia proses pengalaman covernya yang tidak selesai karena memang terpotong karena memorinya penuh ya mudah next bisa dibuatkan video yang lainnya oke terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini hingga selesai sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati